Halo semua, selamat datang di Story of Season Friends of Mineral Town dan masih bersama gue disini, Gio Noci Oke, jadi kita sudah buas ya, bukan kita ya Gue sudah sampai ke musim summer kedua yaitu musimnya pineapple ya dan musim kawin juga Oke, sepertinya di episode kali ini kita akan melanjutkan misi kita kemarin yaitu menaklukan hatinya si Jennifer dan oke, kita let's go aja Dan ya, sekarang tepat tanggal 1 tepat ini ya, hari festival pet hewan peliharaan dimana nanti kita di pantai itu lomba ngelempar disk-disk itu biar si petnya nangkep ya dan tanpa gue sadari gue cuma fokus ke cewek-cewek yang belum red heart jadi pas gue lihat lagi ternyata popoli turun ya ternyata bisa turun kalau gak diajak ngomong gak dikasih hadiah dan mungkin nanti kita bikinin atau kita kasih hadiah-hadiah lagi jadi disini wuhh Mary sudah orange Mary sudah orange terus Ellie sudah kuning ya tapi Ellie belum gue tembak masih teman aja masih sekedar teman friendzone gitu kan ya, ada motor lewat kita biarin dia lewat dulu jadi si Ellie masih kita friendzone-in terus Karen masih Carrot ini relasinya tinggi juga sama gue ternyata walaupun udah lama gak gue ajak ngomong gak gue ajak kasih-kasih hadiah tetap merah dia terus si Ran juga sudah kuning masih friendzone juga belum jadian ya Jennifer sudah orange sih tinggal kita tinggal kita iniin event-nya cutscene-nya terus dibikin Red Heart sudah bisa diajak nikah ya dan apalagi nih oke kayaknya sampai situ aja dulu dan disini kita ambil lagi bahan-bahan lagi makanan kesokan kokuri ya ini ada telur goreng terus ini kita taruh kita taruh kita taruh susunya juga kita taruh oh gak usah jangan ini susunya mau gue jadiin keju ya karena di kulkas dulu gak ada keju oke let's go eh eh yaudah deh wah di depan sudah ada kaya yo how's it going it's been a while since I've ever seen you apa-apa ya I'll be around all summer so I have to see you again dia cuma ngucapin hi doang karena dia udah mulai dagang lagi ya di musim summer oke langsung saja kita ngurus ayam 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 ini sih ayam gue satu sudah full heart jadi tinggal menangin turnamennya aja dan ya kita punya ayam dengan gog egg ya telur emas aduh sudah didi ngurung semuanya sudah tinggal kita kasih makan oh sudah ada makanan ternyata kita suah oke semua sudah dikasih makan kita keluarin satu dua tiga sini ya coba bentar gak ya oh ya bener ini tanaman strawberry gue nih waduh kegedean kekecilan seru juga ya senang gue ngeliatnya ini kayak jaman di PS1 juga sih gue suka apa nyabitin rumput ya cuman rumputnya kalau di PS1 rumputnya gak ini gak abis kalau disini kan abis dia gak jadi botak oke kita sudah berada di festival petnya pet competition kalau gak salah nah dan ini si popure hatinya orange lagi ya turun hatinya dan kita coba ngomong sama orang-orang ini dulu dan oke langsung kita ingin aja festivalnya langsung kita duit aja ya tapi disini kayaknya gue gak bakal menang karena kayaknya si like ini kurang mendapat like jadi ya performanya gak maksimum ya itu hijau-hijau nya baru dikit tuh dan oke let's go gak usah jauh-jauh dulu oke 20 meter disini gak ketahuan sih musuhnya itu skornya berapa terus dapet 26,4 meter oke kontes is over katanya oke jadi festival petnya berakhir dengan kegagalan ya dan ya gue sudah sering gagal sih jadi gak jadi masalah gak jadi beban pikiran juga jadi 2 hari lagi adalah hari ulang tahun popuri dan kita bisa kasih telur dadar nanti biar dia seneng lagi sama kita kan dan kita tidur aja dulu ya wah kita kedatangan tamu tamu istimewa ya petek kaget gua kampret si petek nasi yang kaget hello i came to see you katanya aku mau ketemu sama kamu if you have time could we go out somewhere mongga kita pergi kemana gitu i mean you're my boyfriend so i thought we might go on a date maksudku kamu kan boyfriend aku kan jadi mungkin kita bisa nge-date gitu boleh tenang aja red do you have some place in mind katanya oh honestly i was pre-occupied with inviting that i stopped a sort of planning where with sorry i told you i'm new to this katanya hah you want to go to the library siapa yang kencang di perpustakannya and then i can recommend my favorite book katanya dan aku bisa merekomendasikan buku favoritku well you kertanly couldn't have access a better person because books are my specialty aku seneng banget bahwa kita berbagi ketertarikan yang sama di bidang literatur katanya literasi the library is closed today but i have the keys to open it for a little while let's get going then katanya jadi librarynya memang hari Senin itu tutup tapi si Mary punya kuncinya jadi bisa ngebukanya ya jadi kita enak kalau kenal orang dalem waduh hah Mary waduh kita ke gap coy what are you doing here oh are you on the dead enggak ini ini belajar belajar bersama going to library on the dead wow so you're a bookworm too ha pete that's a bit of surprise katanya jadi kamu kutub buku juga ya agak mengejutkan kata si popuri Mary is my book advisor today Mary adalah penasihat bukuku hari ini katanya iya cuman ini merekomendasikan buku yang bagus aja enggak ngeliat beneran that's right katanya aku akan memilihkan buku untuk pete dan dia pasti suka hah that sounds nice katanya kedengerannya enak kedengerannya bagus same i don't read very much so i don't know what books are good kan jadi popuri enggak seberapa suka ngebaca jadi dia kurang tahu buku yang bagus kan nah makanya ini lagi sama popuri lagi belajar kan no need to worry there's a book for every enggak perlu khawatir buku itu ada berbagai macam ya aku yakin aku bisa memilihkan buku untuk kamu yang mungkin kamu akan suka you think there's a book that's up to up my alley ever apa sih kamu pikir ada buku yang sesuai untuk aku katanya hmm what about an adventure book that expand your cooking capability at the same time katanya hmm bagaimana kalau buku tentang pertualangan yang bisa memperluas kemampuan memasakmu di saat yang bersamaan katanya gourmand general is a book about a general secret that travels the country searching for the secret ingredient he encounters a wide variety of food on his journey there are detailed resep for all of them at the same time ya gitu loh pokoknya wow that sounds really cool katanya kedengeran sangat keren yes it's fascinating and the writing utilize the device of putting justice making it up lifting his cap press is can you keep your eyes on the knife when his legendary kitchen's knife flashes fall hey what about me bagaimana tentangku kata popori kan is there a book I'd like katanya apakah ada buku yang mungkin bisa ku suka for you kukuri how about uncle's wizard bagaimana tentang paman penyihir it's a love story about a simple girl who goes to castle ball and falls in love with the prince tentang romance lah ya her uncle's actually a wizard and he uses his magic to make a beautiful clothes for his niece wow that sounds amazing I've got to read that the library has so many books that I didn't guess you just have to know where to look katanya right jadi si Mary ini selalu berusaha dengan keras untuk mengundang orang yang kurang suka ngebaca untuk datang ke perpustakaan ya so please come baro's books katanya yeah okay I'm on the hook for an errand for Lilias today so gotta get to popori's house now jadi si Karen sama popori ini lagi jalan pengen ke rumah popori ya jadi dia skip mungkin but I'll definitely come later to borrow that book just mention it tapi dia pasti datang untuk minjem buku itu I wanna hear about more books too so I'll come to later sometime see ya Mary si petek si peteknya langsung ngelinep gitu ya sup it sounds like their interest was picked by the book recommended I'm always so happy to hear that someone's taking interest in reading katanya dia selalu suka kalau ada orang yang mulai tertarik untuk membaca ya I'm sure it's all thanks to you terima kasih itu pasti berkat kamu ever since I got to know you I feel like more and people have been coming to the library semenjak aku kenal kamu banyak orang yang mulai datang ke library ya apa hubungannya gak ada hubungannya and more people talk to me now oke dan banyak orang yang mulai ngomong sama aku juga katanya they want me to recommend books katanya seperti hari ini aku merekomendasikan buku-buku yang bisa yang sesuai dengan hobi mereka ya I think it's because I've become a little more ever since I met you katanya maybe that's why the townspeople chat with me ready to know mungkin karena itu banyak orang-orang kamu ini mulai suka berbincang-bincang sama si Mary you've helped me grow and change thanks PT kamu membantuku untuk bertumbuh dan berkembang ya tumbuh dan berubah terima kasih PT now it's getting a little late but let's head to the library ayo kita ke library aku masih belum memilihkan buku untuk kamu baca dan itu adalah hal yang paling aku tunggu ya waduh wopel-wopel lagi mana bukunya apa Mary ya ampun semuanya tutup ya oke jadi besok adalah hari festival adu ayam dan si subscribe sudah di ajak sudah diambil sama si ini ya sama si Rick dan ya kita lanjut aja ke besok oke disini sudah ada pupuri langsung saja subscribe lawan Rocky ya yes oh gak usah all clear oke pertandingan pertama ready steady lah oke oke terus terus bagus bagus terus oke terus sekali lagi sekali lagi oke menang itu musuh kita si kaya apa apa pake topi oh gak sempet baca nama musuhnya ya gak penting aduh oke terus terus bagus lagi you can do it you can do it subscribe aduh kejauhan eh dia jalan dia menplung sendiri ya dan finalnya subscribe melawan Kuko Kakko it's time for the third match this will this will do the minor final match ready steady aduh 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 bagus oh iya 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 sekali lagi sekali lagi mantap menang that's enough katanya kita menang ya selamat kemomen menangnya that's impressive there aren't many people call rise such a powerful chicken here your trophy dapet trophy kita dapet piala lagi piala gue yang sebelumnya gue jual ke uang karena butuh tambahan modal kuda kita kita tinggal disini tadi aduh kenapa tinggal lagi sih kudanya iya kudanya masih my champion wui ini dia ini dia kita kasih makan oke tropinya kita taruh dimana ya sini aja lah nah pas kan nanti dia ngelilingin nanti oke kita lihat besok gak ada yang ulang tahun kita tidur aja langsung waduh waduh gila ada badai lagi waduh tadi gue baca apa ramalan cuacanya kirain hujan katanya badai oke oke hari yang normal my golden egg golden egg akhirnya punya punya juga coy hah harganya 200 doang makan-makan ya perayaan anjir coy kebon bawang ketimpa batu gede biarin lah biar jadi monumen anjir banyak juga batunya ya makanya gak sampai gak bisa keluar rumah orang batu sampai terbang terbang dari gunung oke kita bagi-bagi kita jalanin rutinitas kita ya bagi-bagi hadiah ke cewek-cewek oke terus ke run ya run kasih cheesecake oke sudah wah kaget kita ya oh pete i'm so pleased to see you but we've already closed for the evening my apology aku seneng ngeliat kamu tapi kami sudah tutup katanya maaf ya oke i think i will take a stroll up to mountain katanya dia pengen jalan-jalan ke gunung inspiration for my novel tends to strike most when out walking around katanya pas dia jalan-jalan suka dapat inspirasi gitu hah you want to come with me kamu mau dateng sama aku mau mau of course welcome to company let's take a stroll all together ayo kita jalan-jalan bareng wuuh ngedate lagi nih mah ah this is refreshing coming here always set first of my imagination katanya disini ini sangat menyegarkan ya and i'm using the summit here as inspiration for my story katanya dia menggunakan puncak gunungnya sebagai inspirasinya sebagai inspirasi untuk cerita dia this time i'm planning on writing a story that's between an old Alpine myth and romance tentang mitologi dan romance katanya it's a tragic love story between someone who cursed werewolf and the mountain goddess katanya ini cerita cinta yang tragis tentang apa manusia setengah serigala manusia serigala yang terkutuk dan Dewi gunung ya the werewolf doesn't age because of the curse dan pada suatu hari dia bertemu Dewi gunung dan datu cinta kan but the goddess knows how perfectly the werewolf wants to be a human again and so she grants the wishes dan si Dewi tuh tau banget kalau manusia serigalanya tuh pengen jadi manusia manusia lagi dan dikabulin ya the werewolf becomes human again but can't see their beloved mountain goddess know that he's gone hah terus si manusia serigalanya jadi manusia lagi tapi dia nggak bisa nemuin Dewi gunung lagi dan dia pergi katanya hilang they learn that loses and gains both come at price mereka mengerti bahwa kehilangan dan penerimaan itu ada harganya ya dan so the human set off once more on the mortality conflict the ring in their heart that's the end dan si manusia tuh pergi untuk mencari ke mortality ke abadian dan ada konflik di hatinya dan itu lah akhirnya kan ya what do you think gimana menurut kamu exciting and inspiring that's pretty grim ceritanya ini agak gimana gitu tapi kita enggak puji aja exciting and inspiring wah suka deh kan thanks it's pretty embracing to talk about when I haven't finished yet but your encouragement has renewed my motivation aduh kenapa nih you are my light you know kamu adalah cahayaku a world without you is a world floating in darkness dunia tanpa kamu adalah dunia yang ditutupi kegelapan but your happiness is paramount if you're happy then I'll be happy tapi kebahagiaanmu adalah yang terbaik ya jadi selagi kamu bahagia aku juga bahagia kan aku love you but when you're trying to confess you to someone what I think I love you is a little cliché isn't it menulis I love you tuh agak cliché gitu ya enggak oh what is it PTW oh apa sih did I just say all of the sapi lines um omortifier no no I was just thinking about how I sold and that is my novel I'm sorry katanya I was thinking I want to give them a happy ending aku berpikir untuk memberikan mereka itu akhir yang bahagia I mean maksudku kayak aku nggak akan bisa bertemu kamu lagi dan aku nggak akan nggak akan bisa apa menahan itu ya I feel I like it will be in authentic to write a story dengan romance when I'm this happy I'm with you after all katanya rasanya nggak mungkin aku menulis cerita romance dengan akhir yang tragis sedangkan aku bahagia dengan kamu saat ini gitu kan thank you for helping me terima kasih telah membantuku menulis cerita yang kompensional ship PT oh lagi-lagi kuda kita ditinggalin lagi ya jauh banget ya ditinggalin di rumah si Mary hello wah udah red lagi Mary nya gimana nih coba gua lihat dulu ya Jennifer masih orange Mary sudah red gimana nih gimana ya aduh gak sengaja kepencet oh oh my god wait a moment let's go to your house langsung ngajak ke rumah dia I think here should be ok let's continue previous discussion langsung kita lanjutkan diskusi kita sebelumnya katanya PT are you serius? I'll be hard if you're playing a prank on me katanya apakah kamu serius ini akan sangat menyakitkan kalau kamu cuma bercanda katanya enggak ini serius gak sengaja sih yes I've read about marriage in so many books always dream of experiencing it myself kan dia banyak baca buku tentang pernikahan dan dia pengen ngalamin sendiri ya but I never would have believed it could happen someday thank you I couldn't be happier of course my resounding yes oh dia bilang yes 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 I love you but eh I hope you'll stay with me forever iya dong tenang aja forever eh setelah konten ini sih now I need to go tell my parents katanya I'm sure they'll be shocked dia mau lapor ke orang tuanya dan pasti mereka kaget katanya ya oke jadi hari ulang tahun lagi hari acaranya tuh tanggal 18 ya hari ini ulang tahunnya bapaknya udah jadi surprise ke orang tuanya gitu kan punya menantu kayak pete dan oke guys see you again tanggal 18 kali 12 10 pete wuuh gila bosen nampe karter ini ya gila ini sepet teh kawin terdepes kan jembat kita ketemu di sini hari ini juga si pete dan mere join dalam matrimoni biar aku se athlete game bosen ga sih kanya gue dengerin kompras25 ngomong itu beberapa kali pete mary kalian dua second di sini and to series earth united to to series with heart united no matter what may come for now and forever untuk sekarang dan selama lemah you may now exchange your rings silahkan tukeran cincin gaunnya lucu juga sih dia rambutnya ada kayak gitu kayak gitunya kan with all gathered here as our witnesses I hereby declare this to be a lovely wedded partner kita sudah sah ya may the day of this day shine brightly in their heart they build a loving and beautiful future Mary you are so beautiful please don't forget to see us at least once a week tenang aja orang cuman ga perlu naik angkot malah jalan kakek dia nyampe kan ke rumah orang tuan your smiles make my heart sing pate she is our one and only daughter so please make her happy tenang aja happy lah pasti dia liat matanya nomor 2 lah dari nomor dari ekspresi popuri ekspresi ini nomor 2 gue suka banget pate now we'll be together for the rest of our lives i love you pate i love you too now then to commemorate this most auspicious moment we will take a group photo everyone gather together everyone gather together waduh pengalaman yang berharga nih ya gak sengaja nikahin Mary jadi menurut gue popuri eh popuri lagi popuri terus memang waifu number one memang popuri nih ya pengiang-ngiang di telinga di pikiran jadi menurut gue si Mary ini lucu juga sih dia tuh introvert kan rata-rata memang kutu buku tuh introvert tapi dia berusaha keras gimana caranya orang-orang di kampung tuh tetep suka baca buku gitu kan biar perpustakannya rame jadi ada income buat dia kari dan lucu juga sih ya ininya kita sempet saingan di awal-awal sama grey setelah itu grey udah gak berani lagi untuk ngeganggu hubungan dan gue termasuk merecommend it ya jadi untuk rating itu menurut gue nomor satu popuri nomor dua Karen dan nomor tiga si Mary nih yang paling imut gitu ya lucu kawaii cutscene-cutscene nya juga seru-seru banyak ceritanya dibanding apa sih cuman ketemu cerita terus kan kalau yang banyak aksinya itu kan memang popuri kan dia main anak-anak bapak-bapakan dan Karen itu kita ngebantuin dan sama si apa sama si Mary ini kita jalan-jalan cutscene-nya jalan-jalan ke perpustakaan terus jalan-jalan ke gunung dan itu seru banget ceritanya juga bagus and they live happily ever after dan mereka pun hidup bahagia selama-lamanya the day was like a dream hari ini seperti mimpi there's no greater joy dan feeling so loved and supported by everyone we know and my parents were delighted to I held it back a little long but once I saw them I couldn't stop the tears dia meneteskan air mata ya sebelum mereka sebelumnya dia sempat menahan gitu tapi begitu orang tuanya nongol kelihatan dia tetep berderai-derai hari yang bahagia I'll be living here from now on aku akan hidup disini mulai sekarang oh that's right I've been calling you PT until now but I was thinking that maybe I should call you something else but what exactly kita mau dipanggil apa nih kali ini nih PT darling apa dear dear bagus sih sebenarnya dear aja yes I like dear our new lifestyle tomorrow dear okay then tomorrow we start our brand new life together kok ada hitung-hitungan sih gak dagang lah kemarin kan kontangan hey good morning tomorrow semuomu festival it should be a good time perhaps the winning cow will even inspire a story out of me kata ya mumu festival oh iya ya pas banget besoknya festival sapi ya oke oke sepertinya seperti biasa ya kita mau lihat kegiatan dia apa di rumah aja atau gimana kita baca buku untuk menghabiskan beberapa jam coba kita baca buku yang satu jam oh dia masih di rumah jam 7 sekarang coba baca buku yang dua jam jam 9 dia pun menghilang hari minggu aku langsung ke perpustakaan coba kita lihat oh iya dia langsung ke perpustakaan jam 9 dialognya masih sama mumu festival juga thank you this is great dan ya sepertinya sampai disini aja dulu episode kali ini yang kurang lebih kita sudah nge-tranger beberapa event cutscene lovernya si meri dan gak sengaja kita ngelamarnya seru banget seru banget kita juga udah dapet golden egg yang pertama terus ada festival anjing sih tadi ya festival pet tapi kita gak menang sayangnya jadi mungkin kita coba tahun depan mungkin gitu dan ya semoga konten ini terhibur lagi semoga konten ini menghibur so silahkan di like subscribe share komen apa pendapat kalian tentang meri ini dan ya gue jenoci mengucapkan salam so thanks for watching see you again next time in the next video dan dadah bye bye wow dapet jewel of gue iseng aja loh sumpah hello Terima kasih.